Halo semuanya, kali ini di sebelah gue ada sebuah mobil Suzuki R3 angkatan pertama, dia angkatan 2014 dan ini merupakan mobil yang bisa gue bilang modifikasinya masuk ke kategori simple minimalis kenapa? karena dia bisa gue bilang modifikasinya itu tidak berlebihan dan juga tidak kurang oke langsung aja kita mulai dari yang pertama modifikasi yang pertama adalah dia menggunakan bumper, full bumper R3 sporty jadi ini benar-benar full bumper teman-teman full bumper dan ini teman gue belinya second, tapi tidak masalah second tapi kalau kondisinya masih bagus mah tidak masalah klien bumper otomatis dia juga ganti grillnya, ini grill satu set lalu kita naik ke atas sedikit disini temen gue mengganti bagian pencahayaan teman-teman disini temen gue menggunakan HID projector ini punyanya Suzuki Baleno dan ditambahin dengan DRL Sane Running Crystal kita lihat tuh seperti apa nyalanya kurang lebih penyalanya seperti itu untuk HID nya seperti ini untuk catnya teman-teman, ini catnya spesial teman-teman ini special request ini bukan cat bawaannya dari mobil R3 jadi temen gue inisiatif, pengen tampil beda dia nge-replace diri catnya oke kita geser ke bagian ban di bagian pencahayaan teman-teman jadi temen gue mengganti pelaknya ini menggunakan Suzuki APV Luxury yang tipe kedua untuk ban nya dia menggunakan ban Bridgestone seri MY02 sporty style dengan ukuran 215x45 ring 17 untuk ban depan dengan ban belakang itu berbeda teman-teman jika ban depan menggunakan Bridgestone MY02 ban belakang menggunakan Achille Sport tapi sama-sama dengan ukuran 215x45 ring 17 juga untuk di bagian ator teman-teman ini agak sedikit berbeda karena temen gue mengkombinasikan dua warna warna biru muda dengan warna putih ini mungkin konsepnya dua warna teman-teman atau two tone yang bisa lagi ngetrend-ngetrend di 2021 lalu disini temen gue menggunakan antena ini menggunakan sharpen antenna ini bisa dibilang konsepnya lain daripada biasanya yang dimana kalau sharpen antenna itu bisa ditaruh di belakang ini ditaruh di depan kenapa ditaruh di depan? karena antenanya R3 itu bawahnya di depan teman-teman jadi mungkin konsep temen gue adalah dia pengen pasang sharpen di depan terus ditambahin antena lagi kayak Ultraman lah mirip-mirip pasannya lah bagus sih out of the box tapi masih tetap main aman gue suka kita pindah ke bagian belakang teman-teman di bagian belakang disini temen gue menggunakan spoiler R3 tapi yang batch kedua jadi masih R3 fastly bisa dibilang facelift kecil-kecilan jadi dia menggunakan spoiler R3 yang salah kedua lalu disini wiper-wiper model ngaceng ngaceng dalam latihan ini berdiri ya bukan ngaceng yang lain tolong jangan pikir aneh-aneh lalu disini ada tulisan stiker R3 Club Indonesia Bekasi Chapter karena kebetulan temen gue tinggal di daerah planet Bekasi di bagian belakang disini temen gue mengganti stock lamp LED 2 bar jadi ini 2 bar sini ini buat lampu senjanya bawahnya buat rem ini lampu senjanya ini lampu mundur ayo kita tes nyalanya ini posisi lampu sindah temen-temen ini saat ngerem ini ketika lampu hazard dan kalau lampu mundurnya di bagian belakang dia juga memasang garnish temen-temen ini garnish model new R3 atau bisa dibilang R3 festive tahun 2016-2017 sebelah kiri ada emblem Faruti Suzuki ya karena memang biasanya dulu R3 tuh angkatan pertama tuh biasanya di India geser ke kanan dikit ini ada logo VX1 eh sorry ada logo VXI dan logo Hybrid cuman emblem doang karena dulu sempat ada sih R3 diesel dulu sempat ada R3 diesel hybrid tapi cuma bertahan enggak lama ya hubungan gue mantan gue, enggak lama hubungannya ke bawah dikit ini ada scuff plate ini biasanya buat kalau kalian yang senang belanja untuk menghindari barang-barang supaya enggak baratkin ke body di bagian memper belakang ini menggunakan memper R3 sporty original walaupun second tapi original karena kebetulan temen gue paling anti barang-barang KW karena apa ya kita aja nari istri kan original bukan yang KW kan nah temen gue nih walaupun second barangnya tapi original gue suka ini ada cover muffler atau muffler tips dan ya kurang lebih itu aja kalau dari segi eksterior sekarang kita pindah ke interior yuk oke temen-temen sekarang kita pindah ke bagian interior ya ini biar agak enak suasananya karena kebetulan suhu Jakarta dingin banget kita nyalakan dulu mesinnya ya kita denger suara mesinnya masih halus, masih oke dan ya kita dari segitir dulu ya oke disini R3 nya sudah menempuh 116.755 jadi sudah bumi bulan lah jaraknya lah ini udah cukup cukup jauh banget mantul kita lihat ke bagian modifikasinya temen-temen ya ini modifikasi simbol minimalis aja pertama yang jelas terlihat adalah head unitnya disini temen gue sudah mengganti head unitnya ini pakai model Android dan dia ada kamera depan dan kamera belakang ini kamera depannya kalau kamera belakang seperti ini mantul geser ke atas sedikit disini temen gue mengganti golfbox bisa dibilang ya atau console box tengah ini pakai punyanya Suzuki Swift atau Suzuki Swift Sport sama aja ini fungsinya untuk naruh barang luar apa lagi disebelah kanan ini ada cup holder ini cup holder custom temen-temen jadi sebenarnya ini custom dari yang sebelah kiri tapi ini custom sama temen gue jadi bisa buat naruh minuman mantul mantul untuk joknya temen gue mengganti ini pakai sarung jok ini pakai sarung jok kulit sintetis bahannya bagus dan ini biarpun mobil perang jaraknya sudah dari bumi ke bulan tapi ownernya sangat-sangat apik karena mobilnya masih sangat-sangat bersih mantul ke bagian sini disini ada console box tengah atau armrest punyanya Suzuki R3 facelift tapi plug and play ke R3 lama dan temen gue menambah sebuah bantalan begini enak juga nih jadi lebih tinggi dan ini lebih nyaman buat nyatir lalu temen gue juga melakukan sedikit modifikasi dia memasang electric retractable mirror tinggal pencet buka one touch tumble part berikutnya dia juga pasang auto up power window khusus yang bagian supir atau bagian driver boleh ke bawah normal ya memang sudah ada dari sananya kalau ke atas fitur mantul di bagian tengah ini ada sebuah kaca spion teman-teman ini kaca spionnya gede banget ini merek skeleton dan ini ada semacam glare warna biru teman-teman atau apa ya semacam ada semacam anti glare warna biru teman-teman jadi mungkin bisa lebih mereduksi ketika ada mobil-mobil kurang ajar yang lampunya sebenarnya gak high beam tapi dinaikin sinarnya jadi bisa bikin buta ini fitur yang bagus banget ini temen gue juga mau pasang seal plate teman-teman ini untuk pencegah kalau ada sepatu high heels jadi bisa baret-baretin body temen gue mau pasang ini suatu hal yang sebenarnya simpel tapi sangat berguna mantap oke pindah ke baris tengah ya di baris tengah ini ada sebuah fitur yang memanjakan bagi teman-teman yang punya berkeluarga atau yang sudah punya anak bukan gue maksudnya ini kebetulan owner-nya memang sudah berkeluarga ini dia memasang headrest R3 ELEGAN ORIGINAL sekali lagi R3 ELEGAN ORIGINAL karena temen gue paling anti barang-barang KW gue suka tipik orang seperti ini dimana dia modifikasi tidak hanya secara tampilan tapi mempentingkan fitur di bagian interiornya terutama ini fitur untuk anak-anak ya kan tadi gue dapat sedikit info dari ownernya jadi gue ralat sedikit ya ini sebenarnya R3 2012 gue pikir juga sebenarnya ini R3 2014 ternyata ini malah R3 2012 anehnya kenapa ada udara ini teman-teman ini adalah double blower dan ini double blower original Suzuki teman-teman jadi temen gue meng-custom interiornya dimana dia memasang double blower original dan ini berfungsi loh gak cuma hiasan doang temen gue menghabiskan duit buat ini aja kurang lebih antara 15-20 juta wow sebuah dedikasi untuk anak-anaknya karena anak-anaknya karena mungkin temen gue tidak pengen anak-anaknya kepanasan dalam mobil sehingga dia memasang double blower nice oke teman-teman kita udah bahas secara versi impression kita coba tes tipis-tipis ya ya kita muter-muter sekitaran SBT Pulau Gadung aja yuk oke teman-teman sekarang kita lagi test ride Suzuki R3 2012 yang bisa digulang modifikasi simpel minimalis oh iya gue puluhan ada suatu fitur tambahan jadi temen gue sudah memasang auto door lock by brake jadi ketika kita menginjak rem kunci akan langsung otomatis pintu akan langsung otomatis mengunci lalu ketika kita mematikan mesin otomatis dia akan langsung unlock ini kita tes tipis-tipis aja temen-temen ya karena ini bukan mobil gue jadi kita tes tipis-tipis kita coba dari simpel akselerasi dulu aja yuk oke akselerasinya masih enak temen-temen kaget gue akselerasinya masih enak untuk sebuah mobil yang umurnya 9 tahun 9 years entah kan awalnya masih enak oh iya temen gue ini manly banget jadi bisa dibilang dia mau megang teguh real man justri pedals jadi masih menggunakan transmisi manual mantap lalu untuk bantingan suspensinya surprisingly walaupun temen gue menggunakan pelak green 17 dan profil ban yang bisa digulang itu tipis tapi bantingannya masih cukup enak temen-temen gue ketetanya sama videographer gue dan menurut gue bantingannya masih enak gak? masih lumayan dibandingin sama mobil gue enak kan mana? ini masih lebih stabil sih masih lebih stabil kan? ya bener-bener ya itu nanti juga akan gue bahas juga terlemahan di mobil gue atau lagi ya gue enak mobil aja gue ya pokoknya ini dulu gue pernah punya ini temen-temen R3 sehingga dari 2014 sampai 2019 gak cerita ya dan itu gue bilang mobil yang bantingannya masih enak banget gak limbung kok kenceng juga masih enak kok 140-160 juga gue masih enak ya tapi sayangnya anak butuh 200 ribu jual ini enak kok ini mobil masih enak banget rancang Swissport lagi bang ada Swissport tadi ada tuh di kamera saya kaki di kotak pangga ini Swissport nih gak keliatan itu putih itu the real Swissport temen-temen ya intinya mobil ini masih sangat enak temen-temen bahkan dengan relak 17 seperti tadi gue bilang bandingan suspensinya masih sangat nyaman masih sangat manusiawi oh ada milisnya temen-temen audionya masih standar tapi mungkin karena temen gue tidak memprioritaskan audio tapi dia lebih memprioritaskan ke kenyamanan bersendara kalau itu preferensi motivasi masing-masing mantul oke temen-temen kurang lebih seperti ini review singkat modifikasi simple minimalis dan test rat tipis-tipis Suzuki R3 2012 punya temen gue kesimpulanku adalah mobil ini berhasil membuat gue rindu kembali ataupun kangen kembali dengan sebuah kendaraan yaitu Suzuki R3 yang dulu pernah gue punya membuat gue rindu lagi lah dari mulai tarikannya tripedals nya enak deh dan buat temen-temen kalau misalkan temen-temen pengen tahu budgetnya sih berapa buat modifikasi seperti ini temen-temen tinggal sok kontak CP di bawah itu ada link instagramnya owner ini kalian tinggal selanjutnya oke temen-temen sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat buat temen-temen gue pamit menunggu diri bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax